Kita ambil informasi pertama, Saudara Polres Balikpapan mengamankan tiga tersangka penjual kosmetik ilegal pada tanggal 14 Januari. Ketiganya diketahui membeli bahan-bahan dari luar kota dan meracik sendiri dan kemudian diberi label. Tiga pelaku penjual kosmetik ilegal berinisial ER, NR serta UH dibekuk Satuan Rice Cream, Polres Balikpapan di tiga tempat terpisah. Ketiganya diketahui menjual kosmetik atau obat-obatan kecantikan tanpa ada izin dari instansi terkait. Pengungkapan bermula ketika petugas mendatangi salon kecantikan milik UH di kawasan Jalan Sarifudinios, Balikpapan. Pada tanggal 14 Januari lalu, diketahui wanita berusia 26 tahun ini menjual kosmetik tanpa ada izin. Pelaku memanfaatkan usaha salon kecantikannya untuk menjual kosmetik hasil racikannya sendiri kepada konsumen. Dari lokasi ini petugas mengemanikan puluhan kosmetik berbagai jenis yang merupakan hasil racikan tersangka dengan nilai mencapai 100 juta rupiah. Dari hasil pengembangan penyelidikan, petugas mendapatkan dua tersangka lain yang juga menjual kosmetik ilegal. Ketiga pelaku mengaku membeli bahan dari Jawa Barat kemudian meracik dan memasang label mereka. Bahkan tersangka terkadang hanya mengganti label dari produk kosmetik yang mereka beli dan menaikkan harga jual. Kita juga bisa dapat melalui pemesanan. Ini 225 per mahal yang warna. Mereka ada yang dijual per gigi, ada yang dijual per paket. Sampai kata-kata ini per paketnya. Ada diendorse oleh tokoh-tokoh atau apa-apa. Nah ini masih kita kembangkan, masih kita dalangi, kita kembangkan. Ini diiklankan ke mana saja atau ada indos artis yang kita masih kita kembangkan. Konsumennya sudah banyak, konsumennya sudah banyak memakai jasa mereka. Ini karena operasional ada yang mulai dari dua tahun, ada yang bahkan sampai lima tahun. Ini juga konsumennya banyak. Dari hasil koordinasi dengan Balai POM Kaltim, belum boleh memproduksi kosmetik ataupun obat untuk kecantikan. Bahkan kandungan diduga berbahaya karena bahan dan kadar campuran tidak sesuai dengan komposisi sebenarnya. Pelaku menjual kosmetik dari harga Rp125.000 per pot hingga Rp500.000 per paket. Dengan omset setiap bulan ditaksir mencapai Rp50 juta. Itu kita koordinasi dengan Badan POM. So Kaltim, Kaltara tidak boleh memproduksi sampai hari ini belum ada. Dan bahan-bahannya itu sangat berbahaya ya Nen? Kalau sampel yang kami bawa sementara ke Badan POM, iya. Karena kandungan yang dimiliki dan komposisinya kan tidak diatur. Karena dia cuma main campur dan masukkan ke pot. Jadi pas dicek awal dari Kepala Badan Pembali Apapun mengatakan bahwa ini jelas tidak memiliki standar. Artinya meskipun diurus dari Kepala Badan POMnya oleh... Tidak bisa. Harus banyak proses yang dia lewati. Sari, karena kadar murah itu tadi yang termahal itu Rp225.000, satu pot. Satu pot loh ya. Per bijinya itu sekitar Rp125.000, paling murah. Ya, paling murah. Satu pot loh ya. Satu pot itu maksudnya? Kalau satu pot itu satu pot begini. Satu biji. Tapi ketika satu paket itu sampai Rp500.000. Satu paket terdapat krim malam, pagi, sabun, sama... Ketiganya terancam hukuman kurungan penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp2 miliar. Yanwaris Bandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.